Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Gersan Talia Sari. Di video kali ini saya ingin membagikan sedikit ulasan tentang film Koda dan juga hubungannya dengan kemampuan empati yang saya miliki. Di sebuah kota kecil di Amerika Serikat, hiduplah seorang wanita bernama Ruby Rossi yang berasal dari keluarga yang menerita Bisuturi. Keluarganya dan juga bisnis keluarganya benar-benar bergantung kepada Ruby karena ia adalah satu-satunya sosok yang bisa mendengar dan mampu berbicara. Ruby sangat mencintai musik sejak kecil dan ia bercita-cita untuk melanjutkan perkuliahannya di bidang musik. Akan tetapi, jika ia ingin mengikuti mimpinya, maka ia terpaksa harus meninggalkan keluarganya padahal keluarganya bergantung sekali kepada kehadirannya dia karena Ruby adalah satu-satunya sosok yang bisa berkomunikasi kepada orang lain. Singkat cerita, setelah mengalami berbagai macam nikah liku, akhirnya Ruby berhasil meraih mimpinya berkat dukungan keluarganya yang mulai sadar bahwa Ruby memang sudah siap meninggalkan keluarganya dan juga berhak untuk meraih mimpinya sejak kecil. Kehidupan Ruby nggak gampang loh teman-teman karena dia berasal dari keluarga yang Bisuturi dan di sana Bisuturi masih dianggap aneh dan tidak berdaya, maka orang-orang di sana, di sekolahnya Ruby sering melakukan pembulian terhadap Ruby. Alhasil, Ruby berubah menjadi anak yang sangat pemalu dan juga tertutup. Selain itu, kecintaan Ruby terhadap musik dianggap sebelah mata oleh keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya menganggap untuk apa Ruby melakukan suatu hal yang tidak bisa didikmati oleh seturuh anggota keluarganya. Dengan demikian, dilema antara kecintaannya dan juga keluarga menjadi pilihan tersulit di dalam hidupnya. Banyak pihak yang membantu Ruby dalam menghadapi masalahnya sendiri. Yang pertama, teman dekatnya yang menghibur Ruby ketika sedih dan juga membantu Ruby ketika dalam kesulitan. Lalu, ada teman paduan suaranya dan juga pelatih paduan suaranya yaitu Mr. V yang sama sekali tidak memberikan pandangan yang menghakimi terhadap Ruby justru malah membantu Ruby untuk mengembangkan lagi potensi di dalam dirinya. Selain itu, juga ada peran sekolah di mana saat ada konser paduan suara di sekolahnya Ruby keluarga Ruby semakin tambah yakin kerisauannya juga terjawab ketika melihat berbagai orang di sekelilingnya menikmati pertunjukan Ruby dan juga keluarganya melihat sebagaimana cintanya Ruby terhadap musik. Selain itu, juga ada scholarship yang membantu biaya pendidikan Ruby yang ditanggung oleh keluarganya. Jika saya berada di posisi Ruby, mungkin saya bisa mengalami perasaan yang sama tapi mungkin tidak sesempurna itu ya, teman-teman karena saya belum pernah berada di kondisi tersebut. Nah, kenapa saya bisa merasakan ini? Karena saya mengalami proses empati. Proses empati yang baik memiliki dua faktor utama yaitu affective empathy dan juga perspective empathy. Affective empathy merupakan proses di mana saya bisa memahami perasaan pelaku secara regulasi emosional saya. Hal ini sering dikelirukan dengan simpati di mana kalau simpati itu biasanya saya menganggap kalau emosi si pelaku itu adalah emosi saya. Tapi kalau affective empathy, emosi pelaku saya bisa memahaminya tetapi emosi kami berdua itu berbeda. Seperti itu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di otak kita itu ada mirror neuron yang terhubung dengan kortex simulata di mana kortex simulata itu merupakan struktur di otak yang meregulasi emosi kita. Sehingga ketika kita melihat misalnya si Ruby tadi, Ruby mengalami frustasi atau mengalami masalah tertekan, saya bisa merasakan emosinya dia karena saya bisa membayangkan emosi tersebut di kortex mirror tadi dan bantuan dari kortex simulata tadi sehingga saya bisa memahaminya secara aspek emosionalnya. Jalur yang mengatur affective empathy disebut lower route di mana jalur ini membuat kita secara otomatis dan spontan mengalami proses tersebut. Yang kedua adalah perspektive empathy. Perspektive empathy merupakan proses di mana kita sudah mulai berpikir secara rasional terhadap emosi pelaku yang kita amati. Dengan demikian, kita tidak terlalu mendalam lah terhadap emosi yang kita alami pada saat fase affective empathy sebelumnya. Perspektive empathy muncul karena adanya perbedaan perspektif dan budaya antara pengamat dengan yang diamati. Struktur yang terlibat dalam proses ini ada prekuneus, kuneus, dan juga struktur yang tertulis pada video. Misalnya kita melihat tadi di film Koda itu ada scene di mana Ruby meninggalkan tanggung jawabnya di pekerjaan yang ada di bisnis keluarganya karena mengikuti emosinya. Karena dia tidak dibolehkan oleh keluarganya untuk mengikuti passionnya. Lalu saya mulai berpikir, kenapa Ruby mengikuti emosinya dan meninggalkan tanggung jawabnya begitu saja? Lalu juga kenapa keluarganya merasa pupus harapan ketika Ruby harus meninggalkan keluarganya demi mengejar mimpinya. Padahal kan masih banyak sekali ya solusi-solusi yang bisa dipikirkan. Nah, ketika saya mulai berpikir seperti itu, struktur prekuneus dan kuneus di otak saya mulai teraktivasi. Sehingga menurut penelitian, ada yang berkata bahwa ketika bagian tersebut teraktivasi, maka struktur amikdala yang merupakan regulator dari emosional kita juga ikut menurun. Ketika hal tersebut terjadi, saya sudah mulai menelusuri kira-kira gimana sih perspektif mereka, kenapa mereka bisa berpikir seperti itu. Lalu saya juga mulai mencari gimana sih kehidupan keluarga yang disabilitas. Sehingga saya mulai memahami kondisinya Ruby secara rasional. Nah, menonton film ini tentunya kemampuan empati saya akan semakin terasa dan akan bermanfaat bagi saya, calon terangga kesehatan di masa depan. Selain itu, saya juga mendapatkan berbagai macam pelajaran berharga dari film ini salah satunya melalui dialog ini. There are plenty of pretty voices with nothing to say. Do you have something to say? Dialog ini sangat memberi kekuatan karena jangan biarkan keterbatasan kita atau judgment dari orang lain justru menghambat kita untuk mengembangkan lagi potensi di dalam diri kita. Contohnya kayak Ruby tadi memiliki potensi yang sangat banyak dan juga keluarganya Ruby yang sebenarnya memiliki ide-ide yang sangat baik untuk mengembangkan bisnis keluarga mereka. Selain itu, juga pelajaran kehidupannya adalah apapun masalah yang kita hadapi, ada keluarga yang akan selalu menjadi first supporter kita. Tinggal kita saja yang menikmati dinamika dalam menghadapi masalah tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.